Seorang muslim itu adalah yang baik, adalah muslim yang paham tentang kondisi dan peka terhadap zaman Karena sesungguhnya ketika menjadi muslim tetapi kita tidak peka dan tidak paham tentang kondisi Maka itulah yang menjadikan kita di dalam berislam itu dinilai dengan ketidakseriusan Ketika kita tidak mengerti tentang kondisi zaman dan kondisi waktu Padahal mengerti tentang kondisi zaman itu penting Karena sesungguhnya zaman itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda pada setiap waktunya Makanya Rasulullah itu selalu mempertimbangkan kondisi kalau belia itu ditanya tentang amalan yang terbaik Makanya Rasulullah itu kalau ditanya apa amalan yang terbaik ya Rasulullah Maka kemudian Nabi itu selalu menjawab berbeda-beda Kadang-kadang Nabi itu menjawab amalan yang terbaik itu yaitu adalah amalan sholat pada waktunya Kalau kadang-kadang Rasulullah ditanya lagi dengan sahabat yang lain Apa amalan yang paling utama ya Rasulullah Kadang-kadang Nabi itu menjawab Yaitu berbakti kepada orang tua Kadang-kadang Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama Jawaban Nabi mengatakan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Yaitu adalah ketika engkau bersihat pada jalan Allah Kenapa jawaban Nabi itu berbeda-beda padahal pertanyaan Nabi itu satu redaksinya Pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi itu senada dan seirama Apa sih amalan yang paling utama ya Rasul Tapi kenapa jawaban Rasulullah SAW bisa berbeda-beda Karena ternyata Rasulullah itu memberikan jawaban yang berbeda-beda Bukan karena Nabi itu kontradiktif dalam setiap ucapannya Wallahi mustahil Nabi itu kontradiktif Tapi Nabi itu memberikan jawaban yang berbeda-beda ketika ditanya amalan yang paling utama Karena Nabi memberikan jawaban itu disesuaikan dengan kondisi dan kondisi zamannya Ketika keadaan aman tidak ada amalan yang paling utama kecuali sholat tepat pada waktunya Kalau kemudian kita mendapati orang tua sakit tidak ada amalan yang paling utama Kecuali adalah berbakti kepada orang tua dan merawatnya Tapi ketika kondisi sedang berkecamuk peperangan Ketika orang kafir sedang menyerbu dan menyerang kaum muslimin Tidak ada kondisi yang paling utama kecuali adalah jihad Untuk menanggakan kalimat Allah Nah disitulah kita faham ternyata Rasulullah saja sangat mempertimbangkan kondisi Makanya orang yang beriman itu harusnya mereka yang senantiasa faham tentang zaman dan pekat terhadap zaman Dan kita harus memahami itu sebagaimana Rasul memahami itu Makanya Rasulullah sampai berbeda-beda jawaban beliau Dari pertanyaan yang satu senada dan sairama Tapi jawaban Nabi berbeda tidaklah Nabi kontradiktif dalam memberikan jawaban Tetapi Nabi memberikan jawaban sesuai dengan konteks keadaan yang sedang berlangsung Pada saat ketika pertanyaan itu ditanyakan dan ditujukan kepada beliau Makanya sama dengan kita Kita ini hari ini adalah menjadi seorang muslim Yang ingin betul-betul bersungguh-sungguh di dalam keislaman kita Karena kita menjadi orang yang capek dan letih kalau kita itu hanya bermain-main terus Dan orang yang bermain-main itu banyak mendatangkan kerugian dan kemalterotan bagi orang lain Sama pula ketika kita berislam dan kita main-main dalam keislaman kita Maka sesungguhnya Allah itu akan menimpakan hukuman Kalau tidak kepada kita maka kepada anak-anak kita yang akan merasakan Disebabkan karena kelalaian kita ketika tidak bersungguh-sungguh kepada Islam Makanya kemudian hal yang kita fakirkan adalah Bagaimana yang kita harus lakukan ketika kita menunjukkan komitmen kita kepada Islam Ketika kita bersungguh-sungguh Apakah yang harus kita lakukan dan apakah yang harus kita kerjakan Supaya kita faham, supaya kita ngerti bagaimana menunjukkan itikat kesungguhan kita di dalam berislam Karena sesungguhnya kita faham Siapapun yang memberikan sisa kepada Allah dan Islam Maka pasti dia akan memberikan sisa Allah akan memberikan sisa kepadanya dalam kehidupan kampung akhiratnya Siapapun yang tidak bersungguh-sungguh di dalam keimanan Maka Allah pun tidak akan pernah memberikan kepadanya pahala yang berlimpah Karena ketiadaan dia bersungguh-sungguh di dalam beriman Dan itulah yang menjadikan kita berpikir Sudah cukup waktunya kita bermain-main Dan saatnya kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan beriman dan berislam Supaya iman dan Islam itu bukan hanya sekedar ritual sholat Tapi ada makna yang lebih besar daripada ibadah makdoh yang kita lakukan Nah sekarang kemudian kalau begitu Apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian ketika kita sudah mengerti tentang ini Maka kita harus faham kondisi Makanya kemudian kita bagi tema hari ini adalah Menjadi muslim yang bersungguh-sungguh Maka kemudian kita akan bagi pembahasan kita menjadi dua Yang pertama kita harus faham kondisi kita ini kayak gimana? Sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Baru nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan Kalau kemudian kita sudah mengetahui kondisi zaman yang kita tinggal dan hidup pada hari ini Dan itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan ketika sudah paham Bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Yang disampaikan para ulama ketika menerangkan zaman ini Maka sebelum kita membahas itu Saya perlu sampaikan Kenapa si Ustadz kita penting untuk mengetahui bagaimana kondisi zaman ini Dan karakternya zaman ini Iya Ini penting Kenapa itu menjadi penting? Karena sesungguhnya kita akan mengerti Skala prioritas kita di dalam beramal Kalau kemudian kita mengerti tentang kondisi zaman Kalau kita tidak mengerti kondisi zaman Maka kita tidak mengerti tentang skala prioritas kita di dalam kita beramal Antum tidak tahu Ibu Antum sakit Mungkin Antum tidak akan memprioritaskan Ibu Antum Ketika Ibu Antum menutupi rasa sakitnya Karena dia tidak tega menjadikan Antum bersedih Dia tutupi Dia sering muntah darah Tetapi dia selalu hapus Ketika Antum tidak paham tentang kondisi Ibu Antum yang sakit Antum merasa Ibu sehat-sehat saja Dan akhirnya Antum sering keluar kota Sering keluar jalan-jalan Tanpa Antum mengetahui Ibu Antum yang sakit Yang sebenarnya memerlukan perawatan dari Antum sebagai anaknya Disitu kita paham Ternyata mengerti tentang hal ini Atau mengerti tentang kondisi itu penting Karena kita dapat merumuskan apa yang kita lakukan Kalau kita paham kondisi Makanya orang yang paham Ibu-nya sakit Ketika dia melihat Sapu tangan Ibu-nya ada darahnya Maka dia langsung merumuskan Kalau begitu Saya tidak mau keluar kota lagi Saya akan dibanyak di dalam kota Saya tidak banyak keluar kota Saya kerja pulang untuk merawat Ibu saya Kenapa? Dia paham kondisi ketika Ibu-nya sakit Dan itu penting Kalau kita tidak paham kondisi kita nanti akan Dibuat oleh setan itu berantakan skala prioritas kita Dan setan itu senang untuk membuat berantakan skala prioritas kita Di dalam kita beramal Dan kalau kita sampai berantakan dalam skala prioritas kita Maka disitulah kemudian kita tidak mengerti apa yang kita lakukan Dan akhirnya tidak ada yang kita kerjakan untuk Islam Ketika tidak paham tentang kondisi Ini contoh lagi ya Pada zaman kemerdekaan Sambilkan contoh Pada zaman kemerdekaan itu ternyata saya baru tahu Tidak semua rakyat itu mengangkat senjata untuk mengusur Belanda Ada beberapa rakyat itu yang ternyata tidak meroncingkan bambunya Tetapi dia masuk ke langga dan musolak Dia bertikir saja Tetapi dia tidak mengangkat senjata Dia bertikir Tikir itu ibadah Benar Tikir itu ibadah Tapi dia dinenak bubukkan oleh iblis dan syaitan untuk bertikir Tetapi meninggalkan amalan yang utama Yaitu adalah amalan berjihad Karena saat orang kafir Merambah kekuasaan dan wilayah kita dan bumi pertiwi kita Mencuri sumber daya alam yang kita miliki Memerangi saudara-saudara kita Tidak ada kewajiban saat itu Kecuali adalah berjihad pada jalan Allah Tapi karena tidak paham kondisi Akhirnya sibuk dia bertikir Dan meninggalkan amalan yang besar Yaitu adalah amalan untuk berjihad pada jalan Allah Kenapa kondisi bisa semacam ini terjadi Ya karena tidak mengerti kondisi Dan tidak mengerti tentang zaman Akhirnya dia kemudian Mengmentingkan kepentingan pribadinya Tetapi tidak mengerti apa yang harus dia lakukan Dalam step ketika dia Pengen memberikan kesungguhan dan iltizam dia kepada Islam Itulah kalau kita tidak paham kondisi